Intro Rabu malam 17 November 2021 DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna Penanda Tanganan Notak Sepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 antara Gubernur Jambi dan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Edi Purwanto ini diawali penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi terhadap pembahasan rancangan KUAPPAS Provinsi Jambi Dalam laporan banggar yang disampaikan oleh Kamaludin Hafiz Belanja daerah pada APBD Murdi tahun 2022 disepakati Rp4.784.426.341.772 Dari sebelumnya Rp4.671.707.058.764 Artinya ada penambahan sebesar Rp112.719.283.008 Banggar meminta agar OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Benar-benar menyusun rencana kegiatan anggaran sesuai plafon anggaran yang telah ditetapkan Sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal dan mampu memenuhi target maupun sasaran yang termaksud dalam RKPD tahun 2022 Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto mengatakan setelah rapat paripurna ini nantinya eksekutif merumuskan terlebih dahulu rancangan kegiatan anggaran Dirinya menegaskan Dewan menarketkan penetapan APBD Provinsi pada 30 November 2021 mendatang sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Ia menambahkan ada lima kegiatan multi-years kontrak yang dianggarkan pada tahun 2022-2024 Di antaranya perbaikan Jalan Suakan di Semuaro Jambi, Jalan Pelawan Sarolangun, Perbaikan Jalan di Tanja Barat, Pembangunan Islamic Center, dan Pembangunan Stadion Olahraga Pembangunan eksekutif merumuskan dulu untuk persiapan membahas RKA Mengencana kegiatan anggaran yang insya Allah target kita tanggal 30 November sudah selesai Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan simen dan menteri